Hai Sobat Quizy, hari ini kita akan menjelajahi kehidupan emang mewan air yang memiliki keistimewaan luar biasa. Mereka bukan hanya berenang di laut, tetapi juga berpualang di air tawar. Keren bukan? Yuk kita bahas keindukan mereka bersama-sama. Hiu Banteng Hiu Banteng adalah spesies yang hiu yang memperlihatkan tingkat preskibilitas yang luar biasa dalam menentukan lokasi tempat hidupnya. Dikenal sebagai hiu dengan kemampuan terbaik untuk bertahan di lingkungan air tawar, Hiu Banteng mampu dengan mudah berpindah dari laut ke sungai. Seringkali mereka menjelajahi sungai dengan jangkauan yang luas. Dan menariknya ada populasi hiu Banteng yang bahkan dapat ditemui di dalam Nicaragua sebagai habitat mereka. Selain kemampuan hidup di air tawar, hiu Banteng juga memiliki karakteristik unik terkait dengan reproduksinya. Bayi hiu Banteng dilayarkan di dalam air tawar dan menghabiskan sebagian dari awal kehidupan mereka di lingkungan ini. Mereka baru berlari ke laut ketika mencapai ukuran yang cukup besar. Sayangnya, kehadiran hiu Banteng di perairan tawar juga membawa risiko bagi manusia. Sifat agresif mereka membuat isiden yang tak diinginkan terkadang tak dapat dihindari. Dengan adaptasi yang menarik dan pola hidup yang unik, hiu Banteng memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika ekologi perairan tawar dan laut. Upaya untuk memahami dan mengelola hubungan antara hiu Banteng dan manusia menjadi esensial agar kedua spesies ini dapat berkoeksensi dengan harmonis dan berkelanjutan. Salmon Ikan salmon merupakan salah satu jenis ikan yang unik. Karena meskipun hidup di laut, mereka memilih untuk bertelur di sungai. Terdapat beberapa spesies salmon yang tersebar di samudera Atlantik dan Pasifik. Siklus hidup salmon dimulai dengan dewasa yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Tetapi ketika tiba masa reproduksi, mereka melakukan perjalanan luar biasa ke hulu sungai, melawan arus air yang kuat untuk bertelur. Perjalanan salmon ke hulu sungai bukanlah perkara mudah. Mereka bisa menempuh jarak yang mencapai 3000 km, memandapi tantangan berupa rintangan alami, dan perjuangan melawan arus yang deras. Sayangnya banyak salmon dewasa yang mati setelah menyelesaikan misi reproduksi ini, karena kelelahan yang luar biasa. Meskipun kematian ini menjadi bagian dari siklus alami mereka, namun itu juga merupakan pengorbanan yang mereka lakukan untuk melanjutkan keturunan. Setelah bertelur di sungai, bayi-bayi salmon menghabiskan masa fitil mereka di air tawar, sebelum akhirnya bergerak ke laut setelah mencapai kedewasaan. Siklus hidup ini menunjukkan ketahanan dan adaptabilitas luar biasa dari ikan salmon dalam menyelesaikan tugas-tugas hidupnya yang unik dan menesankan. Pari Atlantik Pari Atlantik merupakan salah satu jenis ikan pari yang dapat ditemukan di samudera Atlantik. Keunikan dari ikan ini terletak pada karakteristik juri hal lain yang dimilikinya, memungkinkan mereka untuk hidup baik di air laut, air payau, maupun air tawar, termasuk di sungai dan juga di danau. Sebagian populasi pari Atlantik bahkan memilih untuk bermukim secara permanen di sistem sungai San Jose di Florida. Ini menjadikan mereka sebagai satu-satunya jenis pari di Amerika Utara yang menjalani siklus hidup secara permanen di perairan tawar. Meskipun memiliki habitat yang cukup beragam, pari Atlantik kenderung memiliki ukuran yang relatif kecil, dengan lembar tubuh mencapai sekitar 37 cm saja. Karakteristik unik dan kemampuan adaptasi pari Atlantik memberikan gambaran tentang fleksibilitasnya dalam menelih lingkungan hidup, menjadikannya spesies yang menarik untuk dipelajari dan diamati dalam konteks ekologi dan keperlanjutan perairan. Kepiting Pantai Kepiting Pantai menonjol dengan toleransi yang tinggi terhadap luptuasi kandungan garam dalam air, memungkinkannya untuk hidup baik di laut maupun di perairan payau, dengan kandungan garam hingga mencapai 0,6% hampir mendekati air tawar. Meskipun mampu beradaptasi dengan baik di perairan payau, keting ini memiliki batasan ketika berada di dalam air tawar bumi, yang dapat menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Tidak hanya itu, kemampuan beradaptasi ke keting pantai juga mencapai toleransi terhadap suhu perairan yang beragam, baik yang dingin maupun yang hangat. Daya adaptasi yang luar biasa ini membuat keting pantai menjadi penguasa di perairan payau, di mana seringkali menjadi spesies dominan yang sulit ditemukan pada spesies keting lainnya. Dalam beberapa kasus, keting ini bahkan dapat mencapai satu-satunya spesies yang mendominasi suatu wilayah, menciptakan ekosistem yang unik dan terisolasi. Kepiting pantai dengan kemampuan adaptasi yang melanggungkan, memberikan wawasan tentang ketahanan mahal hidup terhadap perubahan lingkungan. Kena mana ini juga memberikan kontribusi pada pemahaman tentang distribusi spesies dan dinamika ekosistem di perairan payau, menciptakan landasan penting untuk studi ekologi dan konservasi. Kura-kura punggung berlian Kura-kura punggung berlian merupakan salah satu contoh hewan yuruhil lain yang mengagumkan. Kura-kura ini berasal dari Amerika Serikat dan memiliki kemampuan untuk hidup baik di air laut maupun air tawar, namun lebih memilih habitat di air payau. Meskipun senjarum berada di lingkungan payau, kura-kura ini tetap memerlukan akses teratur ke air tawar, guna menghindari resipo dehidrasi yang dapat menghancam kelangsungan hidup mereka. Keberadaan hewan-hewan yuruhil lain termasuk kura-kura punggung berlian menunjukkan adaptasi luar biasa terhadap lingkungan. Kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan habitat yang berbeda, baik air laut maupun air tawar, merupakan contoh nyata dari ketanggungan evolusi. Adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan dan berkembang biak di berbagai kondisi lingkungan, menciptakan keseimbangan ekologis yang penting bagi keberagaman hayati di ekosistem air. Dengan kemampuannya yang unik, kura-kura punggung berlian menggambarkan betapa pentingnya beradaptasi dalam menjaga kelangsungan hidup di lingkungan yang terus berubah. Hewan yuruhil lain seperti mereka memberikan wawasan berharga tentang bagaimana evolusi menciptakan strategi betahan hidup yang sangat fleksibel dalam menghadapi tantangan alam. Ikan Gergaji Ikan Gergaji yang termasuk dalam Family Plistidae merupakan keluarga ikan yang memiliki kedekatan hubungan dengan pari. Keluarga ini terdiri dari lima spesies yang tersebar di Amerika, Asia, dan Australia. Jadi khasnya adalah moncong dengan gigi yang terdapat di kedua sisinya. Dengan panjang tubuh mencapai 3 hingga 5 meter dan berat yang bisa mencapai 500 hingga 600 kilogram, ikan Gergaji berhasil beradaptasi dengan baik di perairan laut maupun tawar. Menariknya, ikan Gergaji memang memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, tetapi tidak tercatat bahwa kemampuan ini berkaitan dengan proses reproduksi. Namun yang pasti, seluruh jenis ikan Gergaji mampu hidup dengan baik mulai dari aliran sungai hingga tepian pantai. Ikan Gergaji dewasa terutama yang memiliki ukuran besar menyerung menghabiskan waktu hidupnya di perairan laut dalam, menambah keunikan dan perilaku dan habitat mereka. Keberagaman habitat ikan Gergaji mencerminkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini membuat mereka dapat ditemui di berbagai lokasi geografis, memberikan kontribusi penting terhadap biodiversitas perairan di seluruh dunia. Jadi, itulah contoh hewan yang bisa beradaptasi di laut maupun di air tawar. Apa menurut kalian menarik? Coba jawab di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!